Halo, welcome back to Zoom In, ngezoom abis Nah tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih ya sama Ibu Moni Dan ternyata kita disediain makanan nih Wow, ini raw food yang katanya walaupun makanannya mentah Tapi sehat banget Penasaran nih Kita jadi sehat bugar loh, kalau sambil yoga Penasaran deh, ini kita cobain langsung aja yuk Ini gimana nih Aku cobain Aku cobain ini deh Hmm, enak kalau viewers Gimana? Sumpah ini sehat banget Oh iya, kita mau ngebahas berita nih ya Berita dari movie Dari apa nih? Dari movie, kamu tau gak Prisiana Sution? Tau, yang main comic egg itu kan Kenapa, kenapa? Terus comic egg bakal ada sekuel keduanya dan Prisiana Sution ini bakal main lagi Oh iya, seriusan Penasaran deh Terus Di setelan kedua ini Prisiana Sution ini Prisiana tuh bakal tampil lebih unik dan berbeda dari sebelumnya Ah, penasaran deh, langsung aja yuk kita lihat kirinya Penampilan perdana Prisiana Sution dalam film comic egg Kelsino Kings part 1 yang dibintanginya Tak hanya meraih kesuksesan di box office Namun juga membuat Prisiana diganjar berbagai penghargaan Prisiana memenangkan kategori pemeran pendukung wanita terpuji di film festival Bandung pada 2015 Serta masuk nominasi pemeran pendukung wanita terbaik di film festival Indonesia pada tahun 2015 Seiring masih jarangnya film laga dibuat di Indonesia Akting pemain di film laga pun seakan sulit untuk masuk nominasi ajang penghargaan bergensi Namun tahun lalu Pia membuktikan bahwa film berjenre komedi laga pun patut diperhitungkan Aktris berusia 31 tahun ini mengungkapkan bahwa ia tidak menilai dari jenrenya Tetapi pemain dinilai dari pemain, artistik dinilai dari artistik, terlepas dari jenre film itu sendiri Aktris yang akrab dipanggil Pia ini lalu mengungkapkan bahwa pembentukan karakter Cynthia memang tidak sederhana Selain dituntut harus bisa bela diri, Pia bersama sutradara Anggi Umbara harus menemukan cara agar karakter ini berbeda dari yang pernah ada Apalagi porsi Cynthia di Casino Kings bisa dibilang mengisi tempat yang dalam film Comic 8 pertama diperankan oleh Nirina Zubir Proses diskusi pun menghasilkan karakter Cynthia menjadi seorang agen Interpol asal Singapura dengan dandanan yang eksentrik Pada awalnya Pia berpikir jika dia berperan sebagai orang Jakarta akan terlihat sama saja Karena karakter Pia dalam film ini bukan menggantikan karakter Nirina Zubir, akan tetapi menjadi karakter polisi yang baru Pia juga sempat berperan sebagai orang Manado, akan tetapi Mongol sudah terlebih dahulu berperan dari Manado Pada akhirnya artis yang merupakan mantan model ini memilih berperan sebagai orang Singapura Yang dominan penduduknya masih satu ras dengan penduduk negara Indonesia Nah, gimana smart viewers fakta-fakta yang sudah zoomin sajikan? Kira-kira film Casino Kings Part 2 ini bakal seramai film Casino Kings Part 1 gak ya? Kira-kira film Casino Kings Part 2 Kira-kira film Casino Kings Part 2